Yo, balik lagi bareng gue, Wilgos, dan kali ini kita akan bikin fish and chips. Yes, this is duplication of fish and peep. So, first thing first, yang akan kita bikin adalah tartar sausnya dulu. Dan disini gue udah bikin acar timun yang akan dipakai untuk menggantikan jerkins. Because, normally jerkins ini mahal, dan kita as an Indonesian jarang banget makan jerkins kecuali bikin saus atau bikin masakan western lainnya. So, kemarin gue udah bikin pickle timunnya sendiri, dan kalau kalian mau tau resepnya, cek di sebelah sini. Atau sebelah sini. Kayaknya sini, oke. So, disitu udah ada resep cara bikin acarnya, dimana acara sekarang akan gue potong-potong kecil-kecil. Digabungkan dengan mayo, digabungkan dengan bawang bombay, dan digabungkan sedikit dengan air dari acar ini untuk bikin tartar sausnya. Very easy, right? Terima kasih telah menonton! Next, kita akan bikin tepung basah dan tepung keringnya untuk menggoreng ikannya sampai super crispy, golden brown, and super delicious. So, yang kita butuhkan adalah tepung terigu, baking powder, baking soda, dan beberapa spices, dan juga garam, biar ada rasanya. Lalu kita akan taruh dulu tepung terigu sekitar 250 gram. Next, kita akan gunakan baking powder, biar lebih light, jadi goreng ikannya bisa crispy, sekitar 2 sendok teh. Dan di sini ada 3 spices, ada paprika powder, 1 sendok teh. Ada garlic powder, 1 sendok teh. Dan terakhir, onion powder, 1 sendok teh. Next, kita akan tuang tepungnya sedikit untuk dusting ikannya. Tujuannya biar nanti ketika kita campur ke adonan basahnya, dia akan nempel semuanya dan nggak ada yang telanjang. Maksudnya telanjang ketika digoreng kan suka ada bagian yang dagingnya nggak tercover oleh adonan basahnya. Jadi ketika digoreng, ada bagian yang crispy, ada bagian yang belum kena, which is not good. So, untuk bikin lengket, kita butuh dustingnya atau tepung keringnya untuk dibalurkan dulu di permukaan ikannya. Terus, kalian pastikan juga nuang airnya jangan kebanyakan, mendingan dia sedikit dulu. Karena kalau keenceran, benar ini akan susah. I mean, kalau kalian tambah tepung, bisa, tapi kan rasanya akan berkurang kan? So, mendingan tuang airnya sedikit-sedikit. Biar nggak keenceran. So, konsistensi yang kita inginkan itu ketika kita masukin sendok, misalkan kita masukin sendok. Terus, kita ngeliat sendoknya udah tercover full sama adonannya. I think that's the right consistency. Ini udah cukup kental, tapi perlu sedikit lagi biar agak lebih thin aja. Oke, I think that's right. Kita mau konsistensinya kurang lebih seperti ini, guys. Untuk chips-nya, atau kentang goreng-nya, atau french fries-nya, kalian nggak usah robot-robot bikin, langsung beli di supermarket. Favorit french fries yang kalian paling sering gunakan, paling kalian sering masak, bagian itu, dan kalian goreng, hingga golden brown. Like just, I did. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!